oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik masih bersama informasi tanaman dan peternakan jadi kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sambung susuan durian yang sudah dewasa pohon durian kita memakai durian yang sudah dewasa ini dari permukaan jadi dari tanah sampai ke atas ini jarak 6 meter ya 6 meteran ini usia sudah 7 tahunan lebih ya nah jadi durian lokal kita sambung dengan musangking jadi sistem susuan ya ini bibit musangking ukuran kurang lebih 60 cm ya 60 cm sudah sudah ideal untuk sambung susuan dan saya siapkan ini impus untuk menyirami secara otomatis saya buat sistem tetes disini jadi otomatis ini medianya lembab ya gak terlalu kering ini bisa bertahan kurang lebih 5-6 hari ya atau seminggu mungkin ya oke sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan ya insyaallah ini saya akan upload hasilnya jadi satu bulan kemudian ini insyaallah saya tengok dan saya videokan berhasil atau tidak jadi karena kalau sistem seperti ini ini angka keberhasilannya lebih besar daripada sambung sisip ke working dan lain-lain karena apa karena ini tanaman ini hidup kipit yang mau kita sambung dengan pohon durian yang sudah dewasa ini tanaman hidup sudah hidup di polybag sudah hidup jadi istilahnya hidup versus hidup sama dengan insyaallah hidup kalau sambung sisip kan diambil entresnya di entresnya itu setelahnya itu kan tanaman yang mati kemudian disambung dengan pohon yang hidup jadi ada apa hasilnya itu akan hidup ya akan mati jadi angka keberhasilannya kalau dibandingkan dengan sistem sambung susuan ini lebih besar sambung susuan oke disini tadi mohon maaf tidak sempat untuk memvideokan dari awal karena keterbatasan ya saya sendirian ngevlognya sendirian jadi nggak bisa nggak bisa apa memvideokan sambil mempraktekkan jadi seperti ini nah dan ini kita kerat ya nanti jadi ini tadi kita kerat kita kerat sepanjang jari teluncuk ini ya sepanjang jari teluncuk ini kita kerat kita berbeda dengan sambung sisip ya kalau sambung sisip kita pohonnya kita kerat banyak kita merata kalau yang ini enggak kalau yang ini kita kerat kita kupas yang sebesar batang batang bibitnya jadi bibitnya batangnya segini ya kita kerat segini seret disini disini dan disini kita kerat kemudian kita kupas sepanjang jari teluncuk kemudian ini kita kerat juga bibitnya kita kerat sampai ke batang dalamnya kemudian kita tempel ditempel kemudian diikat plastik ya oke seperti itu kemudian kita tali jangan lupa jangan lupa kita tali agar tidak jatuh dan ini inputnya kita pasang nanti seminggu sekali kita isi dari atas insyaallah seperti itu nanti prakteknya jadi bisa kita tengok beberapa hari kemudian kita isi kita cek jadi seperti ini nanti kalau sudah hidup ini kita potong ini sebenarnya di apa sambung susu ditempatkan di bawah juga bisa tapi ini saya tempatkan di atas ya ini durian lokalnya ini belum pernah berbuah ya belum pernah berbuah saya penasaran ini buahnya itu kelas kelas masuk kelas premium atau tidak jadi ini saya pertahankan nanti barangkali bisa berbuah dengan kualitas yang baik oke jadi kita lestarikan durian lokal dan kita sambung dengan durian unggulan jadi dua-duanya insyaallah menghasilkan oke baik sekian dari saya jadi jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya support tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih